Hai Assalamualaikum teman-teman itu jumpa lagi dengan saya Habibie di channel dunia hobi ya pada video kali ini saya mau berbagi tips dan trik ya gimana sih caranya memperkirakan burung merpati balap yang punya langkah pendek atau langkah panjang ya langkah pendek atau langkah sprint langkah langkah strap atau bulu langkah panjang atau sebut juga langkah satu-satu atau sebut juga langkah long nah tapi beberapa teman mungkin ada yang belum tahu ya belum merpati itu punya beberapa itu terbang ya gaya terbang ada yang langkah pendek ada yang langkah sedang ada yang panjang tapi untuk kali ini saya tidak bahas yang berlangkah sedang atau langkah tanggung tapi saya bahas yang langkah pendek dan langkah panjang sebenarnya konten seperti ini saya lebih menghindari ya cuman karena banyak sekali request dan jabri-jabrian gitu akhirnya ya saya bahas juga gitu Kenapa saya hindari karena bakal memancing pro dan kontra ya baik itu tidak pemain lama atau pemain baru hanya saja konten yang saya buat ini untuk sekedar sharing atau sekedar berbagi apa namanya pengetahuannya di bidang permerpatian dan ini yang saya sampaikan adalah versi saya yang saya juga mungkin tadinya awalnya dari beberapa pemain senior dan saya perhatiin sendiri juga burung-burung yang di lapangan gitu ya saya perhatiin satu-satu dan memang sebenarnya sudah itu cukup lama ya Anda berapa tahun yang lalu gitu saya mulai merhatiin sampai sekarang tapi walaupun demikian ya apa yang saya sampaikan tolong jangan dimasukin 100% ya atau dianggap benar 100% tapi digunakan untuk masukkan saja sekedar masukkan untuk kriteria teman-teman tambahan ya kriteria gaya tambahan teman-teman agar hasilnya lebih akurat lagi bila mana ada yang mungkin teman-temannya kurang cocok silahkan ditinggalkan saja tapi kalau ada yang cocok silahkan dipakai nah oke lanjut ya keberpati tembak eh tembak terbang dengan jahat apa dengan langkah panjang dan langkah straight nah kedua gaya tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya yang pertama burung screen atau burung strap itu punya kelebihan kelebihannya itu satu dia biasanya punya star yang bagus ya jadi burung saat lepas bus dia langsung lari yang kedua dia punya akselersi yang cepat untuk mencapai top speednya dia dia tidak butuh waktu yang lama ya jadilah jarak pendek pun dia langsung bisa mencapai top speednya dia yang ketiga ya dia rata-rata umumnya punya top speed yang lebih tinggi yang yang keempat biasanya umumnya umumnya ya rata-rata dia punya tembak yang keras jadi saat dilepas bus langsung lari kenceng langsung tembak bet keras biasanya seperti itu ya teman-teman tapi punya kekurangan juga nih burung spring kekurangnya apa kekurangnya di stamina ya burung-burung spin kalau apa namanya di jarak-jarak yang jauh ya jarak terutama sop lebat sabtu atau minggu dia biasanya kehabisan tenaga di tengah-tengah ya jadi burung udah lari duluan pas sampai tengah tenaga sudah mulai habis nih ya jadi larinya udah enggak sekenceng di star awal gitu akhirnya kalah di tengah tenaga ya biasanya makanya burung-burung screen rata-rata di lomba innya itu di lomba Jumat atau lomba 1 ya sekitar jarak 500 ya 600 700 gitu ya mungkin ada juga 400-300 ya saya nggak tahu yang kedua burung dengan jarak yang eh dengan langkah panjang ya atau langkah long langkah panjang ini punya kelebihan di penghematan stamina ya jadi burung 1-2 kepak dia udah cukup jauh majunya kekurangannya dimana burung dengan apa namanya eh langkah panjang biasanya burung langkah panjang punya akselerasi yang lambat ya jadi dia untuk mencapai top speednya dia dia butuh jarak yang yang cukup panjang agar mencapai top speednya dia nah makanya burung-burung yang jarak panjang atau jarak langkah-langkah satu-satu langkah panjang itu biasa lomba nya itu lomba Sabtu atau lomba Minggu ya sekitar terap 700 ke atas ya 700 800 900 1000 1200 itu ilustrasinya gini ya teman-teman kalau misalkan di lomba Jumat atau di lomba Jumat ya di lomba 500 ya biasanya misalkan burung screen dengan burung yang lomba atau langkah panjang di lombakan bus pas pertama star burung speed udah lari duluan pet di tengah juga buggy spring masih ada tenaga masih nyusul duluan ya sedangkan burung yang langkah panjang masih mencapai top speednya ya masih lari untuk mencapai top speednya pas nyampe betina ser tembak keras ya jadi biasanya burung yang lakanya panjang keteter tapi pas di lomba jauh ya burung spring dan burung langkah panjang bisa diterbangkan das pas saat terbang burung spring memang udah luar biasanya ya burung panjang santai belakang tes 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 tapi nanti pas di tengah-tengah burung spring kehabisan tenaga ya karena dia dari awal kan udah nyepin yang capek nah baru dah burung langkah panjang biasanya sampai tanggapan itu pas top speednya dia langsung nyedot ya disedot bulat burung tet 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 sampai ke betina sampai ke gembara biasanya seperti itu ya ilustrasi apa namanya lomba nya makanya kadang beberapa joki pinter-pinter ya bisa kalau ini burungnya tipunya tipe panjang atau tipe spin atau tipe long gitu jadi di lomba nya ngikutin karakter burung tapi ada juga burung-burung yang punya keistimewaannya bisa ikut lomba jumat Sabtu minggu biasanya kenapa itu punya langkah yang sedang atau langkah sprint cuman punya kualitas dagingan atau otot yang bagus sehingga dia tidak mudah untuk lelah jadi kalau burung spring kalau udah punya dagingan yang bagus ya otot yang bagus tamennya bagus itu luar biasa ya bisa ikut lomba jumat Sabtu minggu ada juga yang langkahnya sedang atau nanggung ya jadi panjang enggak pendek enggak nah itu biasanya burung-burung yang seperti ini juga yang ditakutkan nah lalu gimana Bang cara milihnya gitu ya cara milih tapi seperti sekali lagi ya saya eh tekankan ini hanya memperkirakan ya bukan untuk kepastian apalagi untuk perdebat ya saya tidak ingin ribut-ribut ya hanya sekedar apa namanya masukkan untuk teman-teman barangkali ada belum tahu dan ini saya kayak yang pertama burung spring ya nih saya ada contohnya siang yang screennya yang ibaratnya udah kelihatan banget nah burung spring rata-rata pertama ya dia punya faktur yang pendek ya buntet tapi bulat jadi burungnya enggak terlalu panjang ya pendek dengan dada biasanya lebih besar kalau misalkan kita giniin itu disininya banyak lebihnya ya daripada atasnya lalu yang kedua itu punya sayap yang cenderung pendek ya jadi perbandingan sayap dengan tubuh apa namanya dengan badannya itu tidak gimana ya saya agak susah kalau ngodulasin perbandingan ya karena harus ada ukuran cuman eh cuman kalau dikira-kira itu dia sayap itu tidak terlalu lebar ya jadi kalau di jemrengin atau di seperti ini ya dia tidak terlalu perbandingan dengan ukuran apa namanya badannya tidak terlalu jauh ya tidak terlalu panjang lah gitu ya ya ngerti lah maksudnya lalu yang ketiga ya dia biasanya punya bentuk lar yang simetris maksudnya simetris gini bentuknya segitiga ya jadi set set gitu ya ya segitiga nah seperti inilah kurang lebih ini sprint tipe sprint Kenapa kalau saya bilang gini karena anak-anaknya juga memang kebanyakan tipe sprint keluarnya nah ini ya ini sayap-sayap yang tipe spin dan ketiga keempat ya dia punya bulu sekunder yang pendek nah bulu sekunder itu tidak sampai setengah dari sayap tidak sampai setengah dari sayap lihat buru sekunder nih disini nih ya ini bulu sekunder nah dia bulu sekunder cuma sampai sini tuh pendek ya bulu sekundernya nah seperti itu ya ciri-ciri burung yang punya apa namanya eh punya karakter terbang sprint untuk selaran sih kadang yang tidak terlalu rebar ya cuman kalau saya menekankan ke bentuk sayap aja sih jadi bentuk sayapnya tidak tidak panjang ya cenderung pendek gitu ya kalau dibandingkan sama badannya dan bentuknya simetris nah seperti inilah seperti trapezium gitu ya ujungnya itu seperti trapezium dan bulu sekunder itu pendek sampai tidak sampai setengah sayapnya itu biasanya burung dengan apa punya ciri-ciri terbangnya sprint ya rata-rata seperti itu ya tidak pasti ya teman-teman yang kedua burung dengan tipe langkah panjang ya ciri-cirinya itu yang pertama ya dia punya postur badan itu biasanya sedikit ukuran badan sedikit lebih besar ya dan juga lebih panjang ya Jadi kalau diperhatikan dari ujung sampai ujung itu badan lebih panjang lebih besar yang yang kedua itu punya sayap yang cenderung panjang ya entah itu panjang ke atas atau panjang ke saat di jemrengkan atau lebar ke bawah ya atau kesininya ya Nah itu tapi kalau saya lebih cenderung yang ke atas ya jadi walaupun ini nya pendek ya saya selarnya pendek tapi kalau pasti jemrengin itu cukup panjang dari perbandingan dari tubuhnya itu biasanya umumnya punya langkah yang panjang nah ini salah satu burung kolong yang yang mendekati lah ya enggak mendekati karena burung yang langkah panjangnya lagi enggak dikandang semua yang ketiga itu bulu sekundernya itu sangat panjang ya jadi maksudnya itu bulu sekunder itu sampai ke tengah lebih ya jadi ini sebenarnya kurang panjang ya hanya saja untuk ilustrasi aja teman-teman ini karena burunya nggak ada lagi nah ini bulu sekundernya itu sampai sini ya kalau biasanya langkah panjang walaupun larnya bentuk larnya pendek ya tapi kalau di jemrengin ini dia cukup panjang itu biasanya punya tipe-tipe langkah panjang yang keempat biasanya juga ya dia punya jari-jari atau jari kakinya itu biasanya lencir ya apa sih lencir tuh bahasa Indonesia nya eh panjang tapi kecil gitu ya apa sih namanya lentik ya jadi bu saya kakinya itu biasanya ya karena menggambarkan bentuk badannya yang panjang biasanya bentuknya tidak gemuk tapi panjang ketuk kakinya biasa seperti itu ya lalu yang kelima ya biasanya itu bentuk larnya jari-jarinya itu agak panjang di ujung lima terakhir atau tiga terakhir jadi kalau ini kan lurus ya Nah kalau misalkan burunya langkah panjang biasanya tiga terakhir atau lima terakhir itu agak melebihi dari lalar sebelumnya gitu ya nah itu dia teman-teman ya beberapa perkiraan ciri-ciri burung yang punya langkah panjang atau langkah sprint ya sekali lagi ini hanya perkiraan bukan kepastian untuk lebih meyakinkan atau lebih pastinya lagi harus dites di lapangan tentunya ya analoginya mungkin simpel ya teman-teman ya jadi ini semakin lebar atau semakin panjang sayap burung akan semakin berat mengepak ya tapi sekalinya kepak mungkin akan punya daya dorong yang cukup tinggi ya tapi kalau misalkan sayapnya pendek atau sayapnya kecil itu cenderung ringan ya cuman sekali kepak itu punya langkah yang pendek tapi dia karena ringan jadi dia bisa bergerak dengan cepat ya ibaratnya burung kolibri ya bisa terbang apa bisa mengepak beberapa kali per detik gitu ya dibanding burung-burung elang atau burung-burung pamau atau burung-burung herring ya burung pelikan itu nggak bisa seperti itu kepakannya ya karena dia mempunyai sayap yang lebar ya mungkin seperti itulah analogi sederhananya dari ciri-cirit sebutan juga burung yang menengah ya ya jadi kadang kelihatan lebar enggak pendek enggak ya atau burung padanya sedang ya tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek itu biasanya burung-burung nambung ya diantara atau diantara spring dan diantara burung panjang ya kalau teman-teman pribadi naik ke saya saya lebih suka lengkap apa sebenarnya saya suka semuanya ya yang penting burung pas saat apa namanya lomba bisa jadi di juara gitu ya fitur-fitur joknya aja cuma kalau saya pribadi mungkin ya seleranya lebih ke burung sprint tembak cuman yang punya dagingan yang bagus ya agar staminanya kuat gitu ya jadi di jarak berapapun dia bisa lambas habis gitu ya Jumat Sabtu minggu lambas gitu nah dari ciri-ciri tersebut mungkin ada yang sama satu atau dua kriteria gitu ya atau sama semua itu bisa menjadi tambahan ya buat apa namanya termasukkan untuk perkiraan karakter pada burung ya sekali lagi teman-teman ya untuk mempertegas ini bukan kepastian ya ini hanya perkiraan saja dari manusia yang banyak batasannya untuk lebih pastinya harus dites diterbangkan yaitu bisa biar lebih pasti Oke sampai jumpa lagi di video video selanjutnya wassalamualaikum dadah